Sidang pemalsuan dokumen tanda tangan sertifikat tanah digelar di pengadilan negeri kelas 1 B Singkawang Selasa sore 2 Agustus 2022 Jalannya sidang tersebut dipertanyakan oleh kuasa hukum korban Karena mengaku tidak mengetahui adanya jadwal sidang Pengadilan negeri kelas 1 B Singkawang menggelar sidang kasus pemalsuan dokumen tanda tangan sertifikat tanah Selasa sore 2 Agustus 2022 Sidang ini adalah sidang perdana dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum Namun yang menjadi pertanyaan berdasarkan jadwal yang terpampang di layar sidang Sudah memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi Agenda hari ini oleh majelis sudah dilakukan pembacaan dakwaan Tadi dakwaan sudah dibaca oleh penuntut umum Dan sangkaan untuk dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa Itu adalah dakwaan berbentuk subsidiaritas Yang mana dakwaan primer dikenakan kepada terdakwa Pasal 263 ayat 1 KWP dan subsidiarnya pasal 263 ayat 2 Menanggapi jadwal sidang yang tidak jelas Kuasa hukum korban Iustina kecewa Terlebih tidak adanya pemberitahuan yang jelas Mengenai jadwal persidangan dari pengadilan Berkara sidang pemalsuan dokumen tanda tangan sertifikat tanah ini Bermula ketika terjadi jual beli tanah seluas 4 hektare di Singkawang Namun karena belum dibayar lunas Terdakwa sebagai pembeli memalsukan tanda tangan korban Untuk membuat sertifikat di BPN Dan menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain Dari Kota Singkawang, Dika Pebriawan, Ruwai TV, Mewartaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!